Intro What is going on semua? Selamat datang di The Indovisio Podcast episode ketiga Dimana kita akan ngomongin tentang yang namanya back pain dan rongsen atau MRI Mungkin kalau kalian pernah punya back pain, terus pernah cek ke dokter Atau anda pernah namenin keluarga anda ke dokter gara-gara back pain Cerita ini mungkin familiar ya Oke, jadi misalnya anda ngegym atau habis olahraga ya Terus tiba-tiba anda salah ngangkat atau maksa, terus baik anda sakit Terus anda diemin beberapa hari dan ternyata gak baik-baik Kemudian anda bawa ke dokter Di dokter, dokternya cuma nanya sepatah dua patah kata Bahkan gak megang anda, terus anda langsung disuruh MRI ya Terus habis MRI, udah mahal, balik-balik ke dokter Bawa hasil, dokternya cuma lihat hasilnya Terus dokternya bilang ke anda, ini ada bulging disc atau HNP Terus dikasih obat penahan rasa sakit dan terus anda disuruh pulang Terus anda tungguin beberapa lama, kondisinya gak baik-baik Anda gak 100% optimal Anda gak bisa balik gym dengan optimal, gak bisa olahraga pain-free Terus malah dokternya bilang, jangan olahraga, jangan angkat berat lagi Emang gak bagus buat back anda Apakah ini familiar? Pernah denger kasus kayak gini? Ini merupakan suatu hal yang sering terjadi ya di bidang kesehatan Dan ini sangat tidak tepat Kenapa? Karena MRI atau wrongsen itu bukanlah alat optimal Untuk mendiagnosis cedera back pain pada umumnya MRI hanya bisa berfungsi untuk meng-confirm diagnosis yang sudah anda punya Gak bisa itu yang namanya dokternya gak ngecek apa-apa, gak nanya apa-apa Terus bisa tahu kondisi cedera anda cuma ngeliat dari MRI Dokter pada umumnya ketika merawat back, mereka merawat dari perspektif anatomi Atau mereka mendiagnosa anda berdasarkan apa yang terlihat di gambar Bisa aja MRI, bisa aja X-ray, bisa aja wrongsen MRI dan X-ray dan wrongsen merupakan suatu alat yang sangat bagus untuk ngecek kondisi-kondisi Seperti cancer, trauma, atau misalnya kondisi-kondisi ketika anda habis kecelakaan Atau terjatuh buat ngeliat yang mana yang patah, yang mana yang enggak Tetapi untuk kasus back pain pada umumnya Misalnya cedera olahraga dan cedera di gym MRI dan X-ray tidak terlalu bermanfaat Kenapa? Karena beberapa hal Yang pertama, MRI itu hanya melihat anatomi, bukan fungsi Yang kedua, MRI tidak meng-guide treatment kita Yang terakhir, MRI atau wrongsen hanyalah foto tubuh kita di satu posisi tertentu Dimana kita diam doang ya, tidak bergerak Oke, mari kita bahas satu-satu ya Yang pertama, MRI itu hanya melihat anatomi Dan anatomi tidak selalu sama dengan fungsi Apa itu anatomi? Anatomi merupakan alignment dan bentuk tubuh kita Dan terkadang, bentuk tubuh yang abnormal tidak selalu menyebabkan rasa sakit atau cedera Misalnya bulging disc ya Ini gue yakin kalau kalian ke dokter, terus di MRI Pasti ada yang namanya bulging disc dan kemungkinan besar dokternya nyalahin bulging disc ini Sebagai penyebab dari kasus kalian ya Jadi diagnosisnya paling, ya ini bulging disc yang bikin sakit back Tapi, yang mesti anda tahu adalah Bulging disc merupakan hal paling gampang yang bisa anda lihat di MRI Dan faktanya, 30% dari orang berumur 20 tahun yang gak punya rasa sakit Mereka ada bulging disc di MRI-nya Jadi, yang mau gue sampein adalah Bulging disc merupakan fenomena dan penemuan yang normal Seiring dengan bertambahnya usia Kalau tadi, di orang umur 20 tahun 30% orang yang gak ada rasa sakit ada bulging disc Kalau di orang berumur 30 tahun 40% orang normal tanpa rasa sakit ini punya bulging disc di MRI-nya Dan penemuan bulging disc pada orang yang tidak mempunyai rasa sakit Semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia Jadi, kalau anda punya back pain Terus dokternya suruh MRI Terus ditemuin ada bulging disc Bisa aja, bulging disc ini emang udah ada dari dulu Bisa aja, bulging disc ini normal untuk anda Dan sangat naif Kalau dokternya gak ngecek apa-apa Gak ngetes kekuatan anda Gak ngelakuin tes-tes ke anda Terus langsung lihat MRI Kalau bulging disini adalah penyebab cenderah anda Sebagai contoh, gue kasih analogi ya Misalnya mobil anda ngeluarin suara-suara aneh pas lagi jalan Terus anda bawa ke bengkel Terus menurut anda Apakah bisa mekanik atau montir dari mobil tersebut Menentukan mobil ini rusaknya dari mana Hanya dengan melihat foto mesinnya Gue jamin 100% gak mungkin bisa Mekaniknya mesti coba nyalain mobilnya dulu Mesti tes gerakin mobilnya Untuk tahu penyebab bunyi-bunyi aneh itu kenapa Kalau cuma lihat foto mesinnya doang Mobilnya gak dinyalain Gak dites drive Gue yakin Gak mungkin bisa Mekaniknya itu nentuin Mobilnya rusaknya dimana Hanya dengan melihat foto Sama seperti kondisi back anda Mana bisa yang namanya dokter Gak ngecek apa-apa Gak ngetes kondisi anda Cuma nanya satu pertanyaan Gak lebih Terus dia bisa nentuin Diagnosis anda Dengan melihat gambar MRI tersebut Ini sangat naif dan sangat salah ya Yang kedua MRI itu tidak mengguide treatment kita Untuk kasus back pain pada umumnya Oke sekarang gini Kalau abis di MRI Terus tahu Misalnya ada bulging disk Terus kenapa Apa yang bakalnya dokternya lakuin Gak ada kan Paling cuma dikasih obat penahan rasa sakit Pada kasus back pain pada umumnya Mau di MRI atau gak MRI Treatmentnya itu sama aja Yang ada MRI itu Cuma buang-buang duit aja Yang bisa menggad treatment Itu bukan diagnosis Bukan anatomi Melainkan Yang bisa menentukan Treatment kita apa Adalah gejala-gejala anda Dan gerakan-gerakan anda Jadi Dokter dan fisioterapis yang tepat Bakal ngecek Gimana cara anda bergerak Misalnya Anda ketika bungkuk Itu backnya sakit Dan ketika disuruh tengkurap Backnya itu enakan Nah Berarti Treatment yang kita berikan ke anda Merupakan Gerakan-gerakan yang haruskan anda Untuk tengkurap Atau bahasa ilmiahnya Adalah back extension Kemudian Yang terakhir adalah MRI Atau rongsen itu Hanyalah foto tubuh kita Di satu posisi tertentu Kalau anda pernah MRI ya Anda mestinya tahu prosesnya ya Kalau belum Gue ceritain Jadi Kalau mau MRI itu Anda tiduran Terus masuk dalam mesin Terus anda diem Di dalam mesinnya itu Selama Mungkin kurang lebih 15 menit Terus keluar MRI itu Hanyalah suatu foto Pada back anda Di satu posisi doang Dimana anda tiduran Diam Sangatlah naif Kalau cuma dari satu posisi Nggak dicek Nggak diapapain Kalian pikir Dokternya itu Bisa langsung tahu Kondisinya apa Dokter yang tepat itu Bukan dukun Mesti dicek Nggak bisa cuma kira-kira Nggak bisa cuma lihat gambar Terus Asumsi Mesti ada rasional Untuk menentukan Diagnosis anda Bukan cuma dari gambar doang ya So Gue bukan mau bilang Bahwa di rongsen itu Nggak ada gunanya Bukan Bukan itu yang gue maksud Rongsen Atau MRI Itu berguna Untuk kondisi-kondisi trauma Dan kondisi-kondisi tertentu Dan di back pain Rongsen Atau MRI Juga bisa berguna Untuk meng-confirm Diagnosis anda Yaitu Ketika dokter Atau fisioterapinya Nggak yakin Baru Dilakuin MRI Untuk nentuin Apakah diagnosisnya Benar Atau tidak Yang mau gue sampein Adalah Banyak dari dokter-dokter Yang menyalahgunakan MRI dan rongsen ini Mereka terlalu terpaku Pada gambarnya Ketika merawat Kasus back pain Padahal Yang harus mereka perhatikan Bukanlah gambarnya Melainkan orangnya Pasiennya Dan gerakan dari pasiennya Jadi Kalau anda ada back pain Terus ke dokter Dan dokternya Nggak ngecek anda Nggak ngetes anda Cuma anda disuruh Pergi MRI Saran saya adalah Mendingan Anda ganti dokter Karena ini adalah Praktek kesehatan Yang sangat tidak optimal Dokter Atau fisioterapi Yang benar Itu bakal ngecek Mendiagnosis Dan merawat back anda Dari movement perspektif Dari gerakan-gerakan Dan gejala-gejala anda Bukan dari anatomi perspektif Dan bukan cuma Lihat gambar Oke Sekian podcast kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah Stay this far Semoga kalian Dapet sesuatu Dari podcast ini And I'll see you all The next podcast Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax